Halo semuanya, ini adalah Travel Vlog Orlando hari yang ketiga dan sekarang kita lagi ada di... Epcot kita sudah selesai makan sekarang kita mau naik ride kita yang pertama tapi kita masih dalam masa pencarian btw, ternyata di Epcot itu tidak terlalu banyak yang namanya kayak Roll Coaster gitu ini lebih kayak buat anak-anak gitu jadi banyak kan kayak tontonan, kayak 4D dan cuma jalan-jalan lihat kayak apa sih? museum gitu jadi disini Epcot tuh lebih sata gitu bawaannya sekarang kita baru naik di ride yang namanya The Seas ini kayaknya cuma tonton hal-hal yang relate dengan Finding Nemo Nemo, where are you? ini bukanlah Mr. Smarty Pants stop playing Dave in my big blue world 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 dan karena rides yang ini tadi temanya itu tentang laut, jadi disini mereka kayak ada akwarium-akwarium gitu kita lagi ada di mana? hai kita lagi ngantri Spaceship Park ngomongnya sih 20 menit ya cuma kita kayaknya udah 15 menit tapi masih ada di mana? hello hai sekarang kita udah naik nih gua gak tau bakal ada apa di depan tapi kayaknya bosenin sih dari kelekatannya lama banget ya kita udah selesai dari Spaceship Park ternyata not bad tidak terlalu membosankan itu basically adalah perkembangan zaman di bumi gitu lah dan prediksi di futurenya bakal bagaimana sekarang kita lagi mau naik ride yang namanya Soarin ya ini salah satu yang paling popular karena wait timesnya paling panjang disini sekitar 1 jam ya jadi kita harus bersabar menunggu wow wow itu tadi ride yang paling bagus buat gua so far baik di airport atau di magical kingdom kemarin sekarang kita lagi ada di ride yang namanya living living the land ternyata hari sudah gelap guys dan kerut lapar finally akhirnya kita udah sampai di tempat makannya namanya Katsura Grill dan makanannya kalo orang Frabaya bilang gak seberapa itu FYI di Epcot ini ada banyak replika landmark-landmark negara-negara gitu kayak misalnya dari China dari Jepang dari Perancis macem-macem lah pokoknya jadi buat orang foto-foto happy lah disini jadi kita bisa lihat bertemu dia 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 Dan itulah tadi perjalanan kita selama di Epcot Revel Vlog Orlando hari ketiga Semoga kalian terhibur Dan sorry tadi gue lupa ngevlog sebenernya tadi Terakhir itu ada Fireworks Show Dan gue bakal tunjukin ke kalian setelah ini Dan menjadi ending hari ketiga ini juga So this is Fireworks Show Di Epcot Enjoy So this is Fireworks Show Hari keempat Dan kita masih ada di Orlando Dan hari ini kita mau ke theme park Masih di Disney World Tapi namanya apa Hollywood ya Hollywood sama Animal Kingdom Hollywood and Animal Kingdom Kalau keburu waktunya Baru turun dari bis And now we're inside So welcome to Disney Animal Kingdom Seperti biasa sebelum kita mulai main Kita cek cek dulu Kita mau makan dulu di yang namanya Rainforest Cafe Karena namanya Rainforest Cafe Jadi tema di restoran ini pun Rainforest gitu Kalau keliatan banyak Kayak pohon-pohon-pohon daun-daun gitu Lucu sih Sembari menunggu makanan Kalau kalian lihat mulai dari kemarin tuh Nyokap sama bokap gue tuh gak ada Karena mereka memang gak terlalu suka main-main di theme park ini Jadi untuk kemarin dan hari ini Mereka memilih untuk stay di hotel Dan besok baru ikut lagi Waktu kita main game universal Kita sudah selesai makan Dan sekarang waktunya untuk bermain Sekarang kita lagi atri untuk ride delay pertama di Animal Kingdom Namanya Pride Evil World Itulah tadi ride pertama kita Lumayan seru Lumayan Menegangkan Tapi ya masih oke lah Sekarang kita mau lanjut lagi Kayak kita mau nonton 3D It's actually 4D bukan 3D Dan Bagus kok Lumayan bagus Entertaining Sekarang kita mau lanjut lagi Mau kemana ceh Kita mau ke Lion King Show Daerah tempat kita menonton Lion King itu Temanya kayak Afrika gitu Jadi dimana-mana Model kayak Afrika gitu Jadi mantap Keren Terima kasih telah menonton 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 terakhir, dan gue bertemu ternyata di disney world, itu sebenernya bisa ngerim ada banyak orang, ada DJ juga ini sekarang kita udah menuju line antrian ride kita yang terakhir expedition Everest iya, Browot ya Browot, itu artinya adalah nyelusup ini luah tadi ride kita yang terakhir di animal kingdom sekarang kita mau mencoba gue pergi ke disney hollywood studios semoga gue buru thank you oke, yeay akhirnya kita berhasil ke hollywood studios musik hello kita habis dari tower of terror seru dan ini kayaknya bakal jadi ride terakhir kita karena nomboknya 8.00 menit karena udah, sekarang udah jam 11.00 tetapnya jam 10.00 selamat dan itulah tadi rock and roll rock and roll roller coaster abis dibalik otaknya tadi jadi pelo jadi ada 360-e gitu jadi rada mual cuy gak sih karena kita mau lanjut lagi mungkin ke toy story kalau keburu sekarang masih jam 9.00 sih ternyata tadi nunggunya gak 80 menit ternyata cepet actually kita gak jadi main toy story tapi kita jadi nonton show yang namanya fantasmik yes semoga keren jadi tulip aku aku Dan itulah tadi Fantasmic Shownya yang bagus dan keren Jadi kalau kalian kesini Worth it juga buat liat yang itu tadi Oke itulah tadi seharian kita dari pagi Udah dari Animal Kingdom Terus kita ke Disney Hollywood Studios Nah sekarang kita mau balik pulang So that's it for today Thank you udah nonton See you tomorrow Bye bye Good night Good night Good night Di Universal Studios ini ada Dua theme park Yang satu namanya Island Adventures Satunya Universal Florida Universal Studios Florida Sekarang kita mau yang ke Universal Studios Florida dulu Tadi kita habis dari Strike 4D Terus gue sama Cici gue cobain yang paling ekstrim sini Yang 90 derajat nih naikannya Namanya Rip Ride Hollywood Cuma karena ekstrim Jadi kita gak bisa bawa GoPro dan sebagainya Jadi gak bisa direkam deh Cuma seru banget sih So far sudah 3 attractions yang kita udah mainin Dan segini kita mau ke attraction yang namanya Minion Mayhem Semoga bagus Hai guys Sudah lama menunggu Tapi masih belum masuk juga Adah His name is group Minion Kita habis dari Ride Minion Mayhem tadi Bagus ride-nya dan sekarang kita ada di store-nya gitu barangnya lucu-lucu ada gelas kayak muka milian gitu let me show you dan sekarang kita lagi masuk di spot yang orang temennya sudah di spot di Universal Studios Florida The Wizarding World Harry Potter The Wizarding World The Wizarding World The Wizarding World The Wizarding World dan ini gak beralko jadi gak usah khawatir dan ini tiba-tiba udah malem tadi kita udah muter-muter naik beberapa attractions juga disini dan sekarang kita akan transfer ke park yang satunya lagi yaitu Island Adventures menggunakan train kalau gak salah train-nya Harry Potter gitu itu sekarang kita udah di dalam station-nya dan itu kereta yang sudah datang kereta yang mundur guys kita udah keluar dari train-nya tadi keren sih jadi di windows-nya itu kayaknya TV-nya gitu seolah-olah kita ada di dunia-nya Harry Potter karena sudah gelap jadi gue susang untuk ambil gambar cuma sekarang pokoknya kita lagi main ride Harry Potter lagi dan untuk pertama kalinya nyokap gue ikut ride-nya jadi nanti gue bakal melancari gimana perasaan gue perasaannya setelah naik dan tidur satu setengah jam lagi parknya udah tutup tapi karena malem jadi ride-nya sepi-sepi jadi kita bisa langsung naik-naik kita sedang melewati satu spot yang temanya kayak comic strip gitu jadi lucu banyak karakter-karakter comic ada disini keren dan sekarang kita mau ke ride terakhir kita itu namanya Hulk dan roller coaster-nya ada di band gue dan itulah tadi perjalanan kita selama di Universal Studios Florida sama di Island of Adventures di Universal Orlando Resort semoga kalian enjoy perjalanan gue bersama keluarga gue hari ini dan sampai bertemu di hotel untuk gue jelasin nanti gue review tim park mana yang menurut gua paling bagus so see you guys hello hello everyone what's up gua sekarang lagi udah ada di hotel habis main di Island Adventures sama Universal Studios Florida tadi sedikit melelahkan sedikit melelahkan tapi gue mau review dulu beberapa tim park yang kita sudah mainin selama gue dan keluarga gue stay di Orlando kita mulai dari hari pertama yaitu di Magic Kingdom jadi kalo kalian inget gue pernah bilang kayak gini nih kalo di Disney World itu ada empat tim park tim park yang pertama itu adalah Magic Kingdom yang kedua adalah Adkot yang ketiga adalah Animal Kingdom dan yang keempat adalah apa nih? Animal Kingdom yaitu Hollywood yah kayak gitu sekarang gue bakal review satu per satu dulu mulai dari Magic Kingdom hari kedua gue stay di Orlando itu gue spend seharian disana bersama keluarga gue Magic Kingdom itu tim park buat lebih ke anak-anak menurut gue karena semua attraction sama ride nya itu gak ada yang terlalu ekstrim jadi lebih biasa sih menurut gue lebih kayak yang buat anak-anak kecil gitu supaya happy-happian disana juga karena disana banyak toko juga kan buat Disney jadi kalo mereka mau beli merchandise beli mainan juga semuanya pasti happy disana cuma untuk anak-anak kemaja kayaknya bakal lumayan bosen kalo stay disana terus hari ketiganya gue sama Cici gue sama Andide gue kita pergi ke yang namanya Epcot kalo Epcot itu lebih ke science gitu lebih ke pengetahuan supaya menambah ilmu lu gitu lah jadi lebih kayak yang future itu bakal kayak gimana terus cuma tetep attraction nya gak terlalu ekstrim masih santai aja salah satu attraction yang paling bagus menurut gue di Epcot yaitu Sorin Sorin itu yang kita seolah-olah kita naik kayak balon udara gitu terus sambil lihat full HD screen seolah-olah kita diterbangin di atas landmark-landmark dunia kayak yang di ke Paris kayak atau kita ke Mesir lihat piramid dan lain sebagainya itu menurut gue bagus banget tapi other than that sisanya attraction nya menurut gue ya oke lah oke lah terus hari keempat Animal Kingdom siangnya Animal Kingdom attraction nya lumayan menurut gue lumayan ada beberapa yang ekstrim gue gak terlalu inget namanya apa cuma Animal Kingdom juga tempatnya besar juga dan sesuai dengan namanya Animal Kingdom banyak binatang disana dan tema-temanya itu kayak tema-tema negara yang punya ciri khas hewan kayak misalnya Afrika gitu kan dengan singa dan macem-macem gitu lah jadi Animal Kingdom menurut gue lumayan lumayan lah terus malemnya kita pergi ke Disney Hollywood Studios kalau Disney Hollywood Studios itu attraction nya lebih ekstrim mungkin buat anak-anak muda kalian lebih cocok sini cuma size nya itu paling kecil diantara 3 park yang lain itu jadi kalau kalian mau kesini gue anjurin kalau kalian pengen cari attraction yang lebih ekstrim ya ke Disney Hollywood Studios tapi kalau bisa cobain semua empat-empat nya karena menurut gue worth it karena Disney World Orlando itu yang paling besar di dunia jadi coba aja semua terus tadi seharian gue pergi ke Universal Orlando Resort disana ada 2 team park yang pertama yang kayak tadi gue bilang adalah Universal Studios Florida dan yang kedua Island of Adventures jadi kalau ini hari ini gue suka banget karena 2 team park ini punya attraction yang menurut gue pas buat anak-anak muda seumuran gue gitu kayak 20 yang gak takut mainannya ekstrim karena mainannya most likely ekstrim semua dan attraction nya bagus-bagus semua keren-keren mulai dari yang Transformers terus yang Harry Potter pokoknya gak bosen lah kalau sana jadi menurut gue team park favorite gue adalah Universal Studios dua-duanya bagus menurut gue cuma kalau yang Island of Adventures lebih ekstrim lagi dibanding dengan yang Universal Studios Florida jadi terserah kalian kalian mau cari yang ekstrim atau kalian lebih mau cari yang ke anak-anak dan untuk orang tua seperti itu ya itu tadi review team park gue jadi menurut gue ranking nya seperti ini yang nomor 1 itu Island of Adventures nomor 2 itu Universal Studios Florida nomor 3 Animal Kingdom Walt Disney World keempat Walt Disney Hollywood Studios kelima Magic Kingdom dan yang terakhir baru Epcot dan kalau kalian udah pernah kesini jangan lupa nanti mention juga di bawah ini apa team park favorite kalian FYI ini adalah malam terakhir gue stay di Orlando dan besok malem gue bakal ada flight balik untuk ke San Francisco so thank you udah nonton travel vlog Orlando I'll see you in the next trip bye-bye action hai guys hari ini kita baru saja dari sekarang kita lagi makan di sekarang kita lagi mau makan action hai guys sekarang kita action hai guys sekarang kita lagi di Bukagam sekarang kita akan makan karena sudah capek seharian yang itu sudah bermain di Universal Studio dan di Island of Adventure astri